Intro Halo Indonesia, salam sepak bola Brother, tipnas Indonesia punya peluang gede buat naik ke posisi kedua di kelas main sementara grup C untuk kualifikasi peluah dunia 2026 zona Asia Tapi nih, brother, ada syarat-syaratnya Pertama-tama nih, Indonesia harus menang melawan Jepang pada tanggal 15 November 2024 dan juga bisa mengalahkan Arab Saudi pada tanggal 19 November 2024 laga yang digelar di GBK Nah, itu dua laga yang super penting buat ngamanin posisi timnas Indonesia Nah, kalau dua kemenangan ini berhasil Indonesia dapatkan Indonesia bakal dapat 9 poin Tapi, gak cuma itu Kita juga harus ngarepin hasil pertandingan lain Jadi nih, selain menang, kita perlu Jepang menang di kandang China di match day ke-6 Nah, di saat yang sama, kita juga butuh Bahrain dan Australia main imbang Gimana? Susah banget kan ya? Emang skenario-nya cukup kompleks lah ya tapi gak mustahil bola itu bundar apapun bisa terjadi Nah, kalau skenario ini berjalan Indonesia bakal duduk di posisi kedua sementara untuk grup C Ini penting banget karena di posisi kedua atau runner-up itu adalah akhir buat lolos otomatis ke pilihan dunia 2026 Coba kita bayangin Jika timnas Indonesia bisa lolos ke pilihan dunia Meskipun Sintayong, latihan timnas Indonesia bilang nih Target realistisnya adalah timnas Indonesia finish di posisi keempat Tapi sebenarnya, Jon Tim kita punya kemampuan buat nyodok kedua besar Tentunya dengan performa yang solid Mental baja, fokus Jadi bukan gak mungkin Kita bisa mewujudkan impian besar itu untuk berada di posisi kedua Dengan skenario yang sudah saya sebutin tadi Sekarang, kita tinggal tunggu saja Aksi luar biasa dari timnas Indonesia Di sisa babak kualifikasi ini Sisa 6 pertandingan Tentunya, laga lawan Jepang dan Arab Saudi Bakal jadi kunci Sebagai kita ketahui, Jepang dikenal sebagai tim kuat Tapi gak ada yang gak mungkin disepak bola Arab Saudi juga sama Mereka lagi on fire setelah menang dramatis 2-1 lawan China Meskipun main dengan 10 orang Tapi kita berhasil menanimbang Arab Saudi di kandang Arab Saudi Terus, soal China Mereka lagi percaya diri setelah ngalahin kita di match day keempat kemarin Dengan skor 2-1 Tapi bukan berarti kita harus minder Justru, ini saatnya timnas Indonesia bangkit dan ngasih yang terbaik Untuk para pecinta sepak bola di Indonesia Main dengan strategi yang tepat Semangat juang yang tinggi Siapa tau kan kita bisa kejutan besar untuk sepak bola Indonesia Jadi buat teman-teman semuanya yang ngikuti kualifikasi ini Siap-siap aja buat mendukung penuh timnas Indonesia Di laga-laga krusial ini Siapa tau di akhir babak ini kita bisa melihat Indonesia di posisi yang lebih tinggi Posisi yang kita harapkan Mudah-mudahan tanggal 15 November 2024 ini Indonesia bisa mengalahkan Jepang Meskipun ada 2 pemain andalan timnas Indonesia yang tak bisa membela timnas Yaitu Bang Jai dan juga Tifar Janer Karena akumulasi kartu kuning Dan dilanjutkan pada tanggal 19 November 2024 Indonesia akan lawan Arab Saudi Gimana menurut kamu semuanya? Akankah timnas Indonesia bisa memenangkan Jepang? Kalau menurut saya bisa Jika timnas Indonesia bisa fokus dan berjuang dengan semangat yang tinggi Dan juga dukungan dari para supporter Indonesia yang akan menuhi stadion GBK Kalau lawan Australia bisa 70 ribu lebih Lawan Jepang, lawan Arab Saudi mungkin bisa lebih ya Harus lebih Kita semangati timnas Indonesia Kita semangati dengan positif Oke, itu dia Salam Sepak Bola Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!